Intro Nama saya Nidengah Widiasi, umur saya 21 tahun Saya berasal dari Karangasung, Kubu, Bali Dan saya atlet powerlifting profesional Saya mulai powerlifting dari umur 14 tahun Dulu awalnya hanya main-main, hanya main-main sama kakak Ikut teman-teman yang lain Terus akhirnya saya latihan-latihan Tahun 2008 saya pertama kali wakil Indonesia pergi ke Thailand Dan di Thailand saya dapat bronze medal Dan terus setiap tahun saya ikut ke Malaysia Terus sampai saya akhirnya ikut ke Paralympic di London Dan terus sampai kemarin yang terakhir Dubai Saya mulai polio umur 3 tahun Umur 3 tahun saya polio Berawal panas Panas dan demam Diajak pergi ke dokter Saya disuntik oleh dokter Dan setelah disuntik oleh dokter Saya tidak sembuh Tapi saya lumpuh Seperti lumpuh total Saya tidak bisa berdiri Saya sama sekali tidak bisa duduk Saya menonton! Saya membuka Saya terkari Mungkin gara-gara melihat oleh Tuhan itu karena anak saya bisa jadi atlet. Memang kenyataan saya di rumah yang tidak ada apa-apa, tahu-tahu saya punya anak dua, bahwa dua-duanya tidak bisa jalan. Saya resah sekali. Oleh karena itu, saya kadang-kadang ambil kerja saya tidak bisa, atau karena itu tidak bisa saya ambil kerja karena punya anak saya di rumah. Kalau ditinggal anak saya, siapa mengikuti di rumah. Dari tahun 2004 sampai tahun 2013 saya tinggal di YPAC. Saya bisa bangkit, saya bisa merasakan bangkit, saya merasakan seperti saya punya hidup setelah saya tinggal di YPAC ini. Saya sekolah, dari sekolah saya di sini sekolah terus sampai saya ikut latihan powerlifting dari YPAC ini. Orang tua saya sangat senang karena saya bisa sekolah. Kalau saya tidak tinggal di sini mungkin saya tidak sekolah, karena di kampung saya di Karangasem sekolahnya jauh. Dan saya tidak mau sekolah di kampung karena malu. Fasilitasnya masih sangat jauh, sangat kurang. Tapi kami bisa latihan maksimal dengan alat yang sudah ada. Kami bisa menggunakan sebaik mungkin walaupun itu alatnya tidak standar, belum standar dan tidak sesuai. Tapi kami tetap latihan dengan semangat. Kenapa saya memilih powerlifting? Powerlifting itu adalah pertama kali yang mengenalkan saya kepada dunia olahraga. Saya tertarik bahwa dalam kondisi yang seperti ini juga bisa olahraga dan saya mulai tertarik. Dengan powerlifting saya merasa lebih berani menghadapi kehidupan yang akan datang. Karena powerlifting itu kita harus selalu berani, harus selalu siap. Di Bali banyak sekali juga orang cacat sebenarnya. Tapi mungkin mereka memiliki keinginan yang beda. Walaupun ada yang memiliki keinginan yang sama, tapi mereka akses yang tidak punya juga banyak sekali teman-teman yang tidak punya support untuk menuju apa yang mereka inginkan. Jadi mungkin ke depannya lebih bisa mungkin support, lebih banyak support, mungkin lebih banyak akses, fasilitas yang diberikan. Mungkin mereka bisa maju. Mimpi saya di powerlifting ini, saya mimpi menjadi the winner. Dan saya berharap nanti di Brazil, saya lolos ke Brazil, di Brazil saya bisa mencapai mimpi saya menjadi the winner. Karena saya pernah gagal. Saya pernah gagal waktu di London. Saya tidak bisa mewujudkan mimpi saya. Dan sekarang saya latihan keras dan selalu semangat agar saya bisa mencapai mimpi saya menjadi the winner. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!